Halo semuanya, kenalkan aku adalah perwira Romawi yang diberi tugas oleh kaisar untuk menjaga kota Kapernaum ini. Maka semua orang memanggil aku sebagai perwira Kapernaum. Hari-hari ini aku sedang kagum dengan satu nama, Yesus. Aku yang terkenal, begitu baik hati itu. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta dia. Dia mau tahu, oh dia mau tahu, apakah kau cinta dia. Duduk dan bisikan kau cinta Yesus. Duduk dan bisikan kau cinta dia. Dia mau tahu, oh dia mau tahu, apakah kau cinta dia. Tetapi ngomong soal Yesus gak cocok membawa pedang. Karena aku selalu ingat akan cinta Yesus yang rendah hati. Dia guru yang lembut, dia guru yang tidak sombong. Dengan semua orang, dengan rakyat jelata. Dengan orang-orang yang tinggi capatannya. Yesus selalu bisa menempatkan diri dan bergaul. Karena itu aku malu kalau bertemu dengan Yesus. Apalagi aku pelaku kekerasan seperti ini. Ah, lebih baik pedang ini aku taruh. Memang jadi orang jangan mengandalkan kekerasan, teman. Belajar dari Yesus, kita belajar mengasihi. Aku selalu belajar tentang sikap yang baik. Tegap dan katakan kau cinta Yesus. Tegap dan katakan kau cinta dia. Dia mau tahu, oh dia mau tahu. Apakah kau cinta dia. Duduk dan bisikkan kau cinta Yesus. Duduk dan bisikkan kau cinta dia. Dia mau tahu, oh dia mau tahu. Apakah kau cinta dia. Ayo jalan, dua, dua. Ayo semuanya, rapi semuanya. Gap, pat, mat, nam. Semuanya, ha, 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 ha. Jalan. Jalan dan beritakan kau cinta Yesus. Jalan dan beritakan kau cinta dia. Dia mau tahu, oh dia mau tahu. Apakah kau cinta dia. Ayo jalan semuanya. Ho, dua, tiga, empat, lima, enam. Jalan. Ho, dua, tiga, empat, lima, enam. Jalan dan beritakan kau cinta Yesus. Jalan dan beritakan kau cinta dia. Dia mau tahu, oh dia mau tahu. Apakah kau cinta dia. Apakah kau cinta dia. Mengingat nama Yesus, aku selalu belajar. Walaupun aku tidak bisa langsung ada di tempat kerumunan orang banyak karena aku seorang perwira rumawi. Tetapi aku selalu mendengar, belajar mendengar apa yang dia katakan pada orang-orang. Dia belajar untuk mengasihi semua orang, segala bangsa. Karena itu, sejak itu aku belajar mengasihi juga. Aku punya seorang hamba yang sedang sakit. Walaupun dia cuma seorang hamba dan budak. Aku mengasihi dia. Karena aku belajar seperti yang ku dengar dari guru yang namanya Yesus yang baik hati itu. Untuk mengasihi semua orang. Aku mengasihi hambaku seperti keluarga ku sendiri. Tapi sayang, hambaku sedang sakit. Ku bawa ke tabib sana, belum juga sembuh. Ku bawa ke tabib sana, belum juga sembuh. Alih-alih pengobatan ku panggil. Alih-alih untuk mengobati segala macam penyakit. Semuanya gagal. Apa yang harus ku lakukan? Apakah Yesus mau datang ke rumahku? Memang aku sudah memanggil Yesus. Aku menyuruh anak buahku untuk memanggil Yesus. Manggillah Yesus ke sini. Aku meminta bantuan para tua-tua Yahudi untuk memanggil dia ke rumahku ini. Siapa tahu Tuhan Yesus mau menyembuhkan hambaku yang sakit. Sebab aku yakin. Kalau Tuhan Yesus mau ke sini, pasti hambaku sembuh. Dia sangat berkuasa. Aku mendengar. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang pisu berbicara. Yang timpang berjalan. Kalau Yesus ada di sini. Pasti hambaku sembuh. Tapi apakah dia mau ke sini ya? Ke rumah seorang perwira Romawi. Bukankah aku ini bukan siapa-siapa buatnya? Apalagi aku ini hanya orang Romawi. Bukan Yahudi. Semoga benar yang dikatakan orang. Bahwa Yesus mencintai segala bangsa. Tidak membeda-bedakannya. Yesus mencintai segala bangsa di dunia. Guning, hitam, putih, merah. Semua Tuhan cinta. Yesus mencintai segala bangsa di dunia. Itu yang ku dengar. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Semoga dia mau datang. Tapi mana yang prajurit yang sudah kuutus lama itu. Tuhan. Tuhan perwira. Iya. Tuhan perwira. Masuk. Lapor Tuhan. Tuhan Yesus sudah menuju ke rumah Tuhan di sini. Iya. Dia sudah dekat Tuhan. Kabarnya dia menerima undangan Tuhan melalui para tua-tua Yahudi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus mau ke rumahku. Ternyata benar Yesus tidak membeda-bedakan semua orang. Semua orang segala bangsa dicintai Tuhan. Ternyata benar. Cerita tentang guru Yesus yang begitu payah hati. Tidak membeda-bedakan orang. Dia menerima semua orang. Aku jadi malu. Karena aku ini penuh dengan kekerasan. Aku tidak pantas. Aku tidak pantas. Tuhan. Iya. Mengapa kelihatan bingung? Bukannya Tuhan harusnya senang. Tuhan Yesus mengunjungi Tuhan. Seperti yang Tuhan minta. Agar ia menyembuhkan hamba Tuhan. Iya. Benar. Pak sulit. Aku mestinya senang. Tetapi bukan soal itu. Begini. Aku merasa penuh kekerasan. Sehari-hari aku membawa senjata. Aku sehari-hari bersikap keras. Karena aku seorang perwira. Tidak pantas rasanya Tuhan Yesus. Datang di rumah orang yang seperti aku. Ah Tuhan merendah. Tuhan adalah perwira yang terhormat di Kapernaum ini. Siapapun diundang Tuhan pastilah akan datang. Siapa yang tidak senang bertemu dan berkawan dengan Tuhan. Diam kamu. Kamu tidak tahu ya. Meskipun aku seorang perwira. Tidak ada artinya dibanding dengan Tuhan Yesus. Yang aku itu. Yang mengatakan kebenaran, cinta, kasih. Yang mewartakan kebaikan dan berbuat begitu banyak kacaiban. Aku tidak se-level dengan guru Yesus yang hebat itu Pak Surit. Aku ini seorang yang penuh kekerasan dan kotor. Di hadapan dia yang aku. Lalu bagaimana Tuhan? Sekarang Tuhan Yesus sudah amat dekat dengan rumah Tuhan. Sebentar lagi ia harusnya tiba Tuhan. Iya bagaimana ya? Aku malu menerima dia di rumahku yang kotor ini. Dia guru yang begitu agung Pak Surit. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi aku mendengar dari para intelijen. Para orang-orang yang kuutus. Mencari informasi. Katanya ada begitu banyak tokoh-tokoh. Pemimpin-pemimpin Yahudi yang membenci Yesus. Dan ingin membunuh guru yang baik hati itu. Aku akan melindungi dia. Tetapi bagaimana caranya? Apalagi kalau para pemimpin Yahudi tahu bahwa Yesus pergi ke rumah seorang perwira Romawi. Pasti mereka akan menyebangkan berita yang negatif. Mereka akan semakin menggerakkan kebencian pada guru yang baik hati itu. Aku tidak mau Yesus dibenci orang-orang. Gara-gara pergi ke rumahku ini. Apa yang harus aku lakukan? Aduh. Kalau begitu bagaimana ya Tuhan? Saya juga bingung. Begini saja Pak Surit. Kamu katakan pesanku kepada Yesus. Katakan demikian. Bahwa aku seorang perwira. Aku biasa memerintahkan para prajuritku. Dan para prajuritku pasti menurut pada perintahku. Kalau aku berkata kepada seorang prajurit. Datang. Dia akan datang. Kalau aku berkata kepada seorang prajurit. Pergi. Dia akan pergi. Kalau aku berkata kepada prajurit. Kacakan ini. Dia akan menurut. Karena itu katakan pada Yesus. Beliau terlalu terhormat. Guru yang agung. Tidak harus. Dan tidak perlu datang ke rumahku. Yang kotor ini. Cukup katakan satu perintah saja. Maka hambaku itu pasti akan sembuh prajurit. Sampaikan kepada Yesus. Sampaikan kepada Yesus. Salam dan hormatku ini. Ya Tuhan. Baik. Hamba segera sampaikan ke Tuhan Yesus pesan Tuhan tersebut. Ya. Bagilah. Bagilah. Cepat. Sampaikan. Siap Tuhan. Laksanakan. Apakah Yesus. Marah ya. Karena aku tidak jadi mau menerima. Aku yakin. Seperti kata orang. Yesus cinta segala bangsa. Sekala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah. Semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Itu sebabnya aku juga mengasihi hambaku. Mengasihi semua orang. Aku tidak mau lagi menggunakan kekerasan. Karena itu. Hei penduduk Kapernau. Jangan melakukan kekerasan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Malu kita dengan Tuhan Yesus. Yang begitu baik hati. Aku pergi dulu. Menantikan. Sudah lama. Beracuritku itu pergi. Apakah pesanku sudah disampaikan ya. Aku selalu percaya. Tuhan Yesus penuh kuasa. Cukup satu kata saja. Pasti hambaku itu Tuhan semua. Semoga benar yang dikatakan banyak orang. Bahwa Yesus. Guru yang begitu baik hati. Dia mengasihi semua orang. Tidak membeda-bedakan orang. Mana ya percaya ku itu. Tuhan. Tuhan. Masuk. Puji Tuhan. Tuhan. Hamba Tuhan sudah sembuh. Hambaku sudah sembuh. Hamba itu sudah sembuh. Sudah bangun dan sudah bekerja kembali. Eh tetapi kapan. Kapan waktunya. Hamba itu sembuh. Begitu Tuhan Yesus mendengar pesan Tuhan. Lalu Yesus berkata. Aku berkata kepadamu. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang Israel. Sekarang pulanglah. Hamba itu sudah sembuh. Anehnya Tuhan. Begitu hamba sampai rumah. Si sakit itu langsung sembuh. Hah. Tepat waktunya pada saat Yesus mengatakan pulanglah hamba itu sudah sembuh. Jadi tepat Yesus berkata hamba itu sembuh. Dia langsung sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Dialah yang kasihat dan Allah yang berkuasa. Aku sekarang makin percaya. Pak Cerit kau boleh pergi. Dan kawal Yesus. Supaya aman dia. Siap Tuhan. Sekarang. Aku makin yakin. Tuhan Yesus mencintai semua orang. Tidak peduli dia orang Romawi. Orang Yunani. Orang Yahudi. Segala bangsa. Orang Persia. Orang Arab. Segala macam bangsa. Dicintai Tuhan Yesus. Yesus cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia. Guning, hitung, putih, mena. Semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yang tidak cuma cinta. Tuhan Yesus lembut. Karena itu kita jangan menggunakan kekerasan. Jangan lagi kita gunakan kekerasan seperti ini. Ini hanya cocok untuk prajurit. Untuk mengawal kota. Untuk mengawal negara. Tapi untuk hidup sehari-hari. Kita harus menggunakan kelebutan. Seperti Yesus. Menggunakan sikap yang manis. Seperti Yesus. Aku berjanji. Kalau aku ada di rumah. Aku akan hidup. Seperti dia. Aku akan mengamalkan cinta kasih. Ajaran yang ku dengar itu. Aku bangga. Dengan guru Yesus. Aku yakin. Dia bukan guru biasa. Bayangin satu kata saja. Dia menyembuhkan hambaku. Pasti. Aku yakin. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dia adalah juru selamat. Bagi kita semua. Penolong. Dan penghibur kita. Karena itu. Jangan ragu-ragu. Mengikut Yesus. Karena itu keperintahkan semuanya. Ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku taingkar. Ku taingkar. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus walau sendiri. Mengikut Yesus walau sendiri. Ku taingkar. Ku taingkar. I have decided to follow Yesus. I have decided to follow Yesus. I have decided to follow Yesus. CI Bersendai. nehme Yesus takpaper. Ku taingkar. Ku taingkar. tengk. Ku taingkar. Aku seorang perbira. Ketekan mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kalian semua? Yesus yang baik hati harus ku ikuti caranya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk. Dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Ayo semuanya. Kita nyanyi. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Selalu menghiburku. Bahasa apa lagi? Bahasa Jawa. Bahasa Betawi. Dan bahasa daerah lainnya. Yang jelas Tuhan Yesus setia. Dia mengerti semua doa kita. Seperti perwira kapir naum tadi. Yang mengasihi hambanya. Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Karena itu buat Tuhan Yesus tidak masalah. Dia mau orang Romawi. Mau orang Jawa. Mau orang Batak. Mau orang Indonesia. Mau pakai bahasa Inggris. Mau pakai bahasa Jepang. Semua dicintai Tuhan. Karena itu ayo berdoa pada Tuhan. Naikkan doamu dalam segala bahasa. Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku. Doa ya. Selalu menghiburku. Dia mengerti semua bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Ayo begini. Ikuti Kak Malus ya. Ayo. Aduh. Waktu badai mengamuk. Gelombang. Gelombang besar. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susah. Dalam segala duka. Dalam segala susahku. Kita doa. Selalu menghiburku. Melalui banyak cara Tuhan menghibur kita. Dia mengerti bahasa. Mulai doa lewat segala bahasa. Letesan air mata. Waktu badai mengamuk. Waktu badai mengamuk. Dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Kalau Tuhan Yesus setia. Kita harus belajar. Mengasih Tuhan. Dan mengasih sesama kita. Seperti diri kita sendiri. Lalu. Apa yang harus kita lakukan ya. Sebagai murid Tuhan. Adik-adik. Ada dua pilihan sikap. Mana yang harusnya menjadi sikap kita. Dan mana yang harusnya bukan sikap kita. Ayo. Bukan aku. Kalau begini. Boleh enggak bersikap kasar. Menghusi orang lain. Enggak baik ya. Yang betul bagaimana. Aku murid Yesus. Ada Tuhan. Selalu baik hati. Selalu baik hati. Bukan aku. Kalau begini. Boleh begitu teman-teman. Sama teman gak boleh ya. Yang betul bagaimana. Aku murid Yesus. Ada Tuhan. Selalu bersahabat. Selalu bersahabat. Bukan aku. Kalau begini. Selalu bersahabat. Boleh teman-teman nyontek seperti itu. Enggak boleh ya. Yang benar bagaimana. Aku murid Yesus. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Selalu tertip diri. Selalu tertip diri. Bukan aku. Kalau begini. Enak aku punya minuman segar. Pulit-pelit begitu teman-teman. Enggak ya. Yang betul. Aku murid Yesus. Anak Tuhan. Ya temannya haus. Ambilkan minum. Selalu murah hati. Selalu murah hati. Bukan aku. Kalau begini. Boleh enggak begitu. Enggak boleh ya. Yang betul. Aku murid Yesus. Anak Tuhan. Selalu murah hati. Selalu baik hati. Selalu bersahabat. Selalu tertip diri. Baik hati. Selalu baik hati. Buat kamu, friend. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.